musik 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 ayo Josh, duduk disitu, kamu dengan? ya kamu gak apa-apa kan aku tinggal meeting sebentar no it's okay, kamu ke meeting sana oke, aku tinggal dulu ya oke, bye bye musik musik oke, dan ada satu pengumuman lagi mulai hari ini untuk meningkatkan kinerja kalian di lapangan oke, Jack akan melakukan penilaian demi mendapatkan predikat best driver mbak Prima ada hadiahnya kan? pasti dong Shell, ada hadiahnya hadiahnya adalah sebuah sepeda motor dan bonusnya kalian bisa melakukan cicilan terhadap perabotan rumah tangga dan peralatan elektronik dengan bunga ringan ah mbak Prima, itu kriteria untuk penilaiannya apa aja ya mbak? oke, kriteria penilaiannya gini kalian harus berlomba-lomba untuk mendapatkan review yang paling bagus dan poin kalian juga dinilai yang sudah kalian dapatkan serta patuh tidaknya kalian terhadap safety riding ini kayaknya aku bisa masuk tuh ke tiga kriteria itu yang lain ada pertanyaan? kamu gak ada? oke mul? mul? mul ya di? ngapain? minta dukungan istri saya mbak ketik kreks pasti mul minta dukung minta dukungan istri saya ya aduh 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 Tolong jelasin sama ini bule dong, mungkin dia kagak ngerti maksud saya kali. Apa yang kamu inginkan, Josh? Jangan orang jauh. Jauh, jauh jauh dengan es atau tidak? Jauh jauh, tolong. Bang, orang jauh pakai es. Nah, itu kan jelas. Kita sambil ya. Ya. Eh, senang. Kan. Eh. Aduh, Boni. Kamu itu kalau mau makan, doa dulu. Papi, nih. Boni, Boni. Doain Papi, ya. Semoga Papi itu menang jadi best driver okejek. Soalnya kalau menang hadiahnya itu dapet motor baru. Terus nanti kita bisa kredit barang-barang. Ada TV, ada kulkas, ada AC, kipas angin. Semuanya kita bisa ya. Iya, ya, Mi. Iya, Mi. Ma'at. Iya aja sih. Jadi, doa makan dulu, apa doain papi? Apa ya istimewanya Mbak Asna? Masa sampai Josh juga suka sama dia? Jangan-jangan... Ah, tahu ah, pokoknya sekarang waktunya aku buat nunjukin kalau aku bisa ngalahin Mbak Asna. Ayo Sarah, kamu juga bisa jadi cewek idaman. Oke Jack, dengan Mbak Rani. Ya, silakan Mbak Helernya. Kenapa Mbak? Gak apa-apa, aku cuma lagi takut aja. Oh, tenang aja Mbak. Saya ini driver oke Jack yang sangat mematuhi peraturan lalu lintas. Jadi, saya sangat mengutamakan sekali yang namanya keselamatan penumpang. Gak usah takut. Bukan itu, Mas. Saya cuma lagi takut aja. Takut kalau gak diterima. Mau interview kerjaan kan? Tenang aja Mbak. Kalau Mbak siap, pasti keterima. Saya doain semoga lancar semuanya. Ayo Mbak, nanti keburu telat. Yuk. Dikancingin Mbak. Iya. Sudah siap ya Mbak ya. Yuk. Aduh, sorry ya Josh. It's okay. Lumayan panjang perjalanan hari ini. Tapi aku langsung balik aja ya. Okay, thanks Sarah. Okay. Ini buat kamu. Gak usah lah Josh. Aku senang kalau bisa jalan-jalan sama kamu hari ini. Gak salah. Ini emang hak kamu. Gini aja. Aku gak bisa terima ongkos dari kamu hari ini. Tapi sebagai gantinya, kamu tolong telepon ke kantor Oke Jack. Terus kasih review yang bagus untuk aku. Gimana? Boleh? Oke. Oke. Selamat bekerja aku langsung ya. Iya. Okay, bye. Bye, Sarah. Bye. Udah Mbak, tenang aja. Kalau rejeki gak akan kemana, pasti keterima Mbak. Saya gak yakin Mas. Harus yakin dok. Harus optimis. Kalau gak diterima gimana? Kan sakit rasanya. Iya kan Mas? Hmm. Nanya sekalian nyindir nih. Mbak Selly. Mbak Selly. Mbak Selly. Enggak dingin. Terus cuik. Ini dia Mbak. Mbak Selly. Mungkin Mas Selly butuh waktu untuk beradaptasi lagi untuk ngobrol sama Mbak Selly. Mbak Selly. Ada tungguin ramean. Maksudnya? Iya. Iya kali ada ya. Mbak Ade, ada yang nyariin Mbak Asna di depan. Cowok? Cowok. Serius? Iya, serius. Ya udah deh, kalau gitu aku ke depan dulu ya. Makasih. Mak, kok Asna enak banget sih nyariin Jos, Mbak Ade? Opam. Udah deh, udah tinggal dulu deh. Nah, sampai Mbak. Sebenernya gue udah suka sama lo. Mohon maaf ya Mbak, bukannya saya nolak nih Mbak. Tapi saya tipe cowok yang butuh proses. Kita kan belum kenal. Kita juga baru. Aduh Mas, saya kan lagi latihan mau nembak temen saya. Bukan nembak Mas. Apa? Saya pikir. Tapi mau nggak ajari saya latihan? Sekali lagi. Ya, latihan nembak cowok. Boleh, boleh. Tarik nafes dulu. Sebenernya, sejak pertama kali gue kenal lo, gue udah suka sama lo. Makasih Mas. Sama-sama. Mas. Itu kan cowok yang mau saya tembak sih, Boy. Kok Mas nggak bilang sih? Iya. Oh, jadi Mas liat iklan motornya Asna itu lewat online? Iya Mbak. Makanya saya mau cek motornya dulu. Oh. Jadi Mbak Asna mau jual motornya. Aduh. Aduh, sekarang lo coba telepon Asna dulu. Cepetan. Mas, Mbak. Tanyain, tanyain. Bisa Mas. Bentar ya Mas. Ternyata. Halo Mbak Asna. Mbak. Ini ada yang nyariin nih Mbak di kantor. Katanya dia mau liat motor yang Mbak Asna jual. Hah? Oh gitu Mbak. Ya udah deh. Oh iya Mbak. Tadi si Jok. Kok dimatiin sih? Asna bilang dulu Pak. Mbak Asna bilang kata iya dia mau jual motornya Mbak. Jadi gimana Mbak? Katanya Masnya suruh nelfon dia langsung. Ada nomornya kan? Iya ada kok. Jadi saya permisi dulu ya. Ya makasih ya Mas. Makasih ya Mas. Dek. Jangan-jangan si Asna jual motornya buat. Buat apaan Mbak? Beli motor baru. Iya bukan. Buat nambahin tabungan dia berangkat ke Jepang. Iya kan? Lantus kalau nanti dia berangkat ke Jepang. Gimana Mbak? Oke Jack. Oke. Dengan ibu. Widodo. Iya. Saya Seno Bu. Dari Oke Jack. Jawes. Ini. Bareng-bareng saya. Bu. Bu. Banyak juga ya belanjanya. Bukan urusanmu tau. Ya wis. Yuk. Bukannya begitu Bu. Kayaknya belanjanya ini gak mungkin muat di motor saya. Apalagi kalau misalnya ibu juga ikut di motor saya. Lantus piye. Baik ibu naik kaksi aja. Oh jadi sampean nolak saya? Mau saya laporin ke Oke Jack sekarang nih? Bukan, bukan, bukan. Jangan gitu Bu. Maksudnya ini gak sesuai dengan safety ridingnya Oke Jack Bu. Gimana kalau misalnya gini saya punya solusi. Gimana misalnya ibu pesen driver Oke Jack satu lagi aja. Ya udah. Jadi barang-barangnya sama driver Oke Jack yang lain ibu sama saya. Yus.